Intro Dan sekarang kita udah day 3 syuting Bidadari Bermata Benih Aksion Anak Kiai pesantren yang sedang menjalani kesehariannya bertemu dengan seorang santri yang begitu cantik bagai Bidadari Dan rupanya wanita ini justru menaruh perasaan kepadanya Afif yang belum mengetahui perasaan itu namun rupanya menaruh ketertarikan yang sama kepada wanita yang ditemuinya Ini adalah perasaan yang terungkap dalam dia Mari kita sedikit cari tahu dari sosok Afif ketika pertama kali melihat Aina ke Ari Irham Saya menyiapkan beberapa persiapan-persiapan khusus untuk menjadi Gus Afif gitu Dengan mencoba untuk menjadi dia di kehidupan gue sehari-hari Mencoba untuk menjadi bijaksana lah, mencoba untuk menjadi seorang seperti Gus Afif Waktu sebelum mau take, sebelum action tuh udah prepare untuk menjadi Gus Afif gitu loh Jadi biar gak lupa gitu, lu tuh siapa sih gitu Jadi biar lu Gus Afif gitu, depan kamera tuh udah Gus Afif gitu Sebagai seorang anak Kiai di pesantren, apa yang dipikirkan dan dirasakan Afif Tahu bahwa ada santri bernama Aina Dan apa yang membuat Afif juga menaruh rasa kepada Aina Aina itu gak akan pernah bisa hilang dari hatiku Karena dia gak akan pernah bisa hilang Karena dia itu tidak pernah hilang dari hatiku Jadi maksudnya Aina itu dia udah pergi Tapi dia tidak hilang dari hatinya Gus Afif Akankah kedua orang yang saling menaruh rasa ini Akan sama-sama bisa menyampaikan isi hatinya Atau justru akan tidak semudah yang dipikirkan oleh keduanya Apakah Afif melihat sesuatu dari mata Aina? Aina